Informasi terkini dalam headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Obat mahranitidin yang dilarang beredar oleh pemerintah karena mengandung zat memicu kanker ternyata masih banyak diminati para konsumen. Mereka menganggap ranitidin lebih murah serta cepat bereaksi menyembuhkan sakit mahranitidin. Para petugas sebuah apotek di Demak, Jawa Tengah tampak sibuk memisahkan obat mahranitidin. Sebanyak 40 kotak masing-masing berisi 100 butir ini akan dikembalikan karena dilarang beredar oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BEPOM. Lantaran obat tersebut mengandung bahan yang memicu kanker. Sementara itu meski sudah banyak informasi terkait dampak penggunaan obat asam lambung ranitidin ini, namun masih ada sejumlah warga yang juga masih mencari ranitidin. Direktur utama apotek Sari Usada menjelaskan jika ranitidin termasuk obat yang banyak diminati konsumen karena dianggap lebih murah dan memiliki reaksi lebih cepat dibanding obat mahran lainnya. Untuk mengantisipasi masih banyaknya konsumen yang mencari ranitidin, pihak apotek menyediakan apotekar yang berfungsi untuk menjelaskan kepada konsumen terkait penarikan obat ranitidin. Konsumen diimbau menggunakan obat mahran lainnya yang lebih aman. Kalau kemakan ini bagus ya. Masih cantik kok. Terima kasih.